Intro Lina tak bahagia dengan Teddy Sebelum meninggal terus bercerita tentang Sule Kangen Sule Sebelum meninggal dunia Lina Menceritakan tentang mantan suaminya Sule Kepada anak-anak mereka Saat berkumpul Lina Tak henti membahas tentang Sule Momen tersebut terjadi Kala anak-anak Sule dan Lina Menikmati liburan pergantian tahun bersama Lina Di pemandian air panas di Garut, Jawa Barat Kebersamaan Lina dan anak-anaknya ini Amat membuatnya bahagia Sebelumnya ia memang sedikit memaksa Anak-anaknya untuk kumpul bersamanya Sule bercerita Mendiang Lina meminta anak-anaknya Untuk menikmati liburan di momen pergantian tahun bersamanya Sang putra Rizky Febian yang mengaku ada pekerjaan pun langsung Membatalkan pekerjaannya lantaran diminta Sang ayah untuk menuruti keinginan ibunya Lina Sule pun mengaku memaksa anaknya yang akrab di sapa Iki Untuk menuruti keinginan sang ibunda datang ke Bandung Tempat tinggal Lina Iki kan awalnya bilang ada pekerjaan Tapi mamanya bilang mamanya kecewa Kalau enggak kesini Ke Bandung Jadi Iki saya paksa Untuk kesana Akhirnya kesana Kata Sule Di momen berkumpulnya Lina Dengan anak-anaknya Lina terus-menerus membahas tentang mantan suaminya Lina bahkan masih mengetahui Aktivitas dan kesibukan Sule Disana Nyeritain saya Kata Lina si ayah sekarang dimanajerin sama Panji ya Of airnya Of airnya juga tahu Kata Iki Dalam hati Ternyata mama masih merhatin ayah Jelas Sule Meski telah lama bercerai Sule masih bisa merasakan bahwa Lina memiliki kerinduan terhadap dirinya Begitupun sebaliknya Mungkin ada kerinduan dari almarhumah Ada sesuatu yang mau disampaikan mungkin Karena terasa sama saya Terang dia Sule pun mengaku Masih merasakan sesuatu yang berbeda Saat anak-anak berbincang dengan Lina Mengenai dirinya Pas mereka lagi ngobrol Begitu juga saya Ada sesuatu yang berbeda Ingat terus sama almarhumah Kata Sule Sudah tak lagi menyandang status sebagai suami istri Sule mengaku masih menjaga hubungan baik dengan Lina Baru-baru aja ya Oktober November Kita masih chatting-chatingan Saling mendoakan Pas dia lagi hamil Saya juga mengucapkan selamat atas kehamilannya Jaga anaknya Semoga menjadi istri Suleha Semoga menjadi keluarga Samawah Dia juga sama mendoakan paparnya Lina meninggal pada Sabtu 4 Januari 2020 Ia meninggal di Bandung karena penyakit asam lambung dan sesak nafas Kabar meninggalnya Lina mengejutkan publik Soalnya belum lama ini Lina baru saja menikmati waktu liburannya bersama anak-anak di salah satu mall di Bandung Itulah guys Pengakuan Sule Terkait istrinya yang selalu bercerita tentang dirinya hingga akhirnya dia meninggal Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton